Qamarun, Qamarun Ya ini kuatnya iman Lurusnya keyakinan Kemudian yang kedua adalah Ibadatnya saja Adanya kemurnian dalam ibadat kita Yang ketiga adalah Yaitu adanya Baiknya akhlak kita Inilah tiga perkara kalau wujud dalam diri kita Dalam diri setiap umat Maka umat akan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanbah hisa Apa maksud kita Usaha atau iman Sempurna dalam diri kita Ya ini kita usaha sedemikian rumah Sehingga iman kita Sampai seperti imannya para sahabat Dan yang digeriki Yang ini untuk meluruskan iman kita Langkah yang pertama yang harus kita buat Adalah mengeluarkan keyakinan kepada Huayruwah dari hati kita Selama keyakinan kepada Huayruwah Belum keluar dari hati kita Maka kita tidak akan bisa mengambil Manfaat secara langsung dari kudrat Allah Dari khajarah Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini langkah pertama Karena kita akan bisa mengambil Langsung dari khajarah Allah Kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Apabila hati kita telah bersih Daripada keyakinan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Manakala keyakinan kepada Huayruwah Telah keluar dari hati kita Baru akan masuk ke dalam hati kita Keyakinan yang sempurna Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui keyakinan itulah Kita akan bisa mendapatkan manfaat Dari khajarah Allah Dari kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bersabar umat Kenapa? Karena kebanyakan umat Mayoritas umat kita katakan Hari ini semua umat Dari yang paling bawah Sampai yang paling tinggi Daripada hakim ataupun mahkum Dari ulama-ulama juga Dari masyih-masyih juga Kebanyakan kita hari ini Melangkah dengan terkesan kepada Huayruwah Hati kita terkesan dengan Huayruwah Terkesan dengan makhluk Itulah penyebab utama Kenapa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak turun bersama umat ini Hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini setiap orang Yang pegawai dia terkesan dengan kepegawainya Yang pedagang dia terkesan dengan kepegawainya Kemudian orang yang petani terkesan dengan pertaniannya Apapun pekerjaan yang digeluti oleh umat hari ini Mereka terkesan dengan aspek-aspek tersebut Mereka tidak terkesan dengan kudrat Allah Mereka tidak terkesan dengan kehebatan Allah Dengan beratnya Allah subhanahu wa ta'ala Menghadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang menyebabkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bersama umat ini Bersibur umat ini telah usaha Doa, habis-habisan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak turunkan pertolongannya Kenapa? Karena hati umat ini terkesan dengan selain Allah Hati umat ini terkesan dengan liruwa Terkesan dengan pangkat dan jabatan Terkesan dengan kemajuan Dengan harta Hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Manakala hati kita hanya terkesan dengan kudrat Allah Terkesan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hati kita hanya ada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya ada keyakinan kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Baru Allah subhanahu wa ta'ala akan sertakan pertolongannya dengan umat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan tundukkan Allah subhanahu wa ta'ala akan ta'yukan Semua kekuatan yang ada di alam semesta ini Di bawah selama tadi Orang yang dalam hatinya Hanya ada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat radiyallahu wa ta'ala Mereka usaha keras Untuk mengeluarkan dari hati mereka Keyakinan kepada khairullah Kesan kepada khairullah Mereka keluarkan dari hati mereka 13 tahun dalam kehidupan di Mekah Muqarama Para sahabat radiyallahu wa ta'ala Siang malam hanya usaha Mensucikan hati mereka Dari kesan kepada khairullah Maka hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat 13 tahun kurang lebih Nah hari ini kita hanya ingin dalam masa 4 bulan Hati kita bersih dari khairullah Hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak bisa Kita harus terus dakwah lagi dan lagi Kita terus keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala lagi dan lagi Sampai akhir hayat kita Baru nanti suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala Akan bersihkan hati kita Dari keyakinan kepada khairullah Setelah 13 tahun Para sahabat radiyallahu wa ta'ala Maksimai usaha di Mekah Muqarama Siang malam usaha Membenarkan keyakinan mereka Setelah itu mereka dipinta Untuk berhijrah Mereka berhijrah kematinah Maka disana Tahun kedua terjadi Pemperangan melawan ahli batik Pemperangan antara ahli hak dan ahli batik Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongannya Dengan sepenuhnya kepada para sahabat Radiyallahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah tunjukkan kepada para sahabat Bagaimana keibatan Allah Kudrat Allah Ketika pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Nusratullah Telah Allah sertakan bersama para sahabat Maka para sahabat Meski mereka kurang dalam segala hal Allah subhanahu wa ta'ala Beliau katakan bahwa para sahabat Radiyallahu wa ta'ala Telah usaha Mengeluarkan keyakinan kepada Allah dari hati mereka Maka Sama sekali mereka tidak ada rasa takut Kepada selain Allah Mereka hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yakin bahwa Segala sesuatu datangnya dari Allah Semua ada dalam kegaman Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Satu ketika Beliau berjalan Di tengah jalan Beliau melihat kerumunan manusia Yang berhenti Maka ditanya Kenapa kalian berhenti disini Maka mereka mengatakan Kami dihadang Oleh seekor harimau Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sayyidina Abdullah bin Umar Radiyahimah pun maju ke depan Menghampiri harimau tersebut Kenapa dalam hatinya Hanya ada rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya berjalan atas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang nampak oleh mata kita Bahwa Pohon ini tumbuh Dari dalam tanah Hujan diturun Dari pada benduk Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita melihat Pohon tumbuh Dan keluar Muncul dari pohon-pohonan Itu kelihatan oleh mata kita Namun pada hakikatnya Semua yang menggerakkan Yang menjalankan Yang berbuat Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Pohon ini tumbuh Karena ditumbuhkan oleh Allah Berbuat karena Dibri oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Hujan turun Karena diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang berbuat Yang menggerakkan Menjalankan Apa yang ada di alam Selesa ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah Keyakinan yang tertanam Dalam hati sahabat Maka Sayyidina Abdullah bin Umar Radianikum Maju Menghampiri Hari mau tersebut Kemudian dipegang oleh Telinganya Seperti anak kecil Memegang telinga kambing Tidak ada rasa takut Seperti itulah Sayyidina Abdullah bin Umar Memegang telinga Hari mau tersebut Kemudian ditamparnya Dan diusirnya Pergi kamu ke hutan sama Kamu kan hewan yang tinggal di hutan Kenapa keluar kesini Mengganggu orang-orang saja Maka hari mau itu pun Tunduk Dan pergi masuk ke dalam hutan lagi Hatinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itulah Keyakinan yang telah tertanam Dalam diri para sahabat Radian Allah Al-Majma'in Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Lahizat yang maha berbuah Dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Merubah keadaan Umat manusia Dari yang kaya menjadi miskin Yang miskin menjadi kaya Dari hina menjadi mulia Dari mulia menjadi hina Semua Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbuat Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala Ceritakan kepada kita Kisah para Nabi Al-Majma'in Salawat Wa taslimat Dalam da'wah mereka Menghadapi siapa saja mereka Nabi Musa alaih salam Menghadapi Fir'aun Nabi Ibrahim alaih salam Menghadapi Namrud Dan apa da'wah mereka Apa jawaban mereka Semua Allah Ceritakan dalam Al-Quran Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Telah hindakan Semua orang yang menentang Dari da'inya Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebagai pelajaran Yang bagi kita umat ini Karena umat ini Dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tugas yang mulia Yaitu untuk melanjutkan da'wah Baginda Nabi Maka bagi umat ini Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bersamanya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Telah bersama kita Maka siapa pun yang melawan Allah subhanahu wa ta'ala Sendirinya akan menghancurkan mereka Mahatir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang dihendaki Daripada kita Da'wah hari-hari Agar keyakinan kepada Hari-hari keluar dari hati kita Dan masuk dalam hati kita Hanya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadir ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kisah para sahabat R.A. Tentang pengalaman iman mereka Di medan da'wah Banyak ditulis oleh Syekh Yusuf Rahim Allah Dalam kitab Hayatul Sahabat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan Habihnya kepada para sahabat Maka tidak hanya orang-orang lama Meluangkan waktu Untuk menelaah Kitab Hayatul Sahabat Kita baca Kitab Hayatul Sahabat Agar keyakinan kita Kepada janji Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Bertambah kuatnya Hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seorang sahabat Sayyidina Akbar R.A. Beliau dengan sahabat-sahabat Mereka melakukan safar Perjalanan da'wah Sampai ke hutan Afrika Maka mereka ingin beristirahat Ingin membuat kemah disitu Beristirahat Maka mereka Mencari tempat Dimana bagusnya Ada hutan saja Maka akhirnya Mereka Yang dibantu oleh orang-orang Afrika Disana Oleh orang-orang di bumi Maka ditanya Kalau kita ingin mengosongkan Hutan ini Perlu berapa lama waktu Maka orang tempatan Mengatakan Ya kurang lebih 100 tahun Berapa tahun Baru bisa kita Membersihkan hutan ini Dari semua hewan-hewannya Maka sahabat-sahabat Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa Atas segala sesuatu Kita akan minta kepada Allah Supaya Dalam waktu Satu hari saja Mengosongkan hutan Maka akhirnya Satu sahabat Berdiri di satu Tepi hutan Kemudian dia ilangkan Wahai semua Hewan-hewan Binatang-binatang Buas yang ada Dalam hutan ini Kami adalah Umat Nabi S.A.W Kami adalah Utusan Rasulullah S.A.W Kami ingin Beristirahat di sini Kami ingin Buat perkemahan di sini Maka kami minta Kalian semua Mengosongkan tempat ini Dalam waktu Tiga hari Kalau setelah Tiga hari Kalian belum Meninggalkan tempat ini Kalau terjadi Apa-apa dengan kalian Maka kami Tidak bertanggung jawab Maka mendengar E'lan sahabat Seperti itu Hewan-hewan Kemudian dia pergi Induk-induknya Mereka mengambil Anak-anaknya Yang belum bisa berjalan Digendong Keluar Daripada hutan tersebut Binatang-binatang Buas Ular Kalajikin Semua yang keluar Dari hutan tersebut Nah padahal Sahabat memberi Waktu tiga hari Tapi dalam waktu 24 jam Sudah bersih Dua kosong Dari hewan-hewan Kemudian para sahabat Radiyallahu ta'ala Majma'i Membuat Perkewahan Nah hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika melihat hal itu Maka orang-orang di sana Mereka langsung Mengucapkan syahadat Masa Islam Bintu hebatnya Bintu kuatnya Kekuatan Da'wah Hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Tundukkan Hewan-hewan pun Allah subhanahu wa ta'ala Tundukkan Di bawah Kaki para sahabat Kenapa? Karena hati Sahabat telah bersih Tidak ada dalam hati Mereka keyakinan Kepada selain Allah Kepada khairullah Sedikitpun Dalam hati mereka 100% Hanya ada keyakinan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Lahzat yang maha berbuat Inilah maksud Daripada Kita buat da'wah Hari-hari da'wah Kita menghubungi kita Da'wah hari-hari Adalah agar keyakinan kita Menjadi kuat Hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Iman Akan kita da'wah Dapatkan melalui da'wah Ada Empat khasiat da'wah Kalau kita keluar Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hari-hari Kita da'wah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan wujudkan Empat perkara Dalam diri kita Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Akan meleruskan Keyakinan hati kita Akan terputus Hubungan dengan seluruh Makhluk Hubungan hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq Kita akan Keluar dari hati kita Keyakinan kepada Asbab kepada kebendaan Dan hanya Yakin kepada Amal baginda Nabi SAW Dan keluar Keyakinan kepada Dunia dari hati kita Masuk dalam hati kita Keyakinan hanya kepada Kampung akhirat Ini yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Akan Luruskan keyakinan kita Yaitu Berubahnya Yakin dari Makhluk kepada Al-Khaliq Dari mal kepada Amal Allah akan Memperbaiki Keyakinan ini Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Akan istiqomahkan Seorang da'i Di atas amal Ini yang kedua Allah akan Berikan kepada Seorang da'i Allah akan Karunikan kepada Dia istiqomah Karena itulah Setan tidak takut Kepada ahli ibadah Dia takut Hanya kepada Seorang da'i Sebab Pertolongan Allah Yang khusus Rahmat Allah Yang khusus Bersama da'i Jadi dengan Da'wah Dengan da'wahnya Seorang da'i Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Tadi akan Meluruskan Keyakinannya Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Akan istiqomahkan Dia dalam amal Di atas amal Sebagaimana Seorang mu'adzir Seorang mu'adzir Dia adalah Seorang da'i Kalau dia Benar-benar adhan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita tidak akan Dumpai Setelah adhan Kemudian dia keluar Dia ikut sholat Orang yang adhan Sementara karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan Ikut sholat Nah seperti itu Hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Seorang buat da'wah Hadirnya buat da'wah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan kepada dia Istiqomah di atas amal Kemudian yang ketiga Perkara ketiga Yang akan Allah Dan berikan kepada Seorang da'i Yaitu apa Kekuatan do'ah Sudah kemana Di dunia ini Setiap orang Yang buat usaha Orang yang usaha Atas pertanian Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panik Orang yang usaha Atas perniagaan Allah beri dia harta Allah beri dia barang-barang Orang yang usaha Atas pemerintahan Allah beri dia kekuasaan Diberi kerajaan Nah maka Orang yang buat usaha Atas agama Dia da'wah Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memberikan Kepada dia Kekuatan do'ah Allah subhanahu wa ta'ala Memenuhi hajat Seorang da'i Hanya dengan do'anya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pertolongan Menenuhikan hajat Para nabi Dan memberikan pertolongannya Kepada para nabi Dalam menghancurkan Orang-orang yang memusuhinya Hanya dengan do'a Para nabi Begitu juga Umat ini Apabila dia mau berda'wah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepadanya Kekuatan do'ah Kemudian yang keempat Yaitu apa ini Suatu yang paling tinggi Suatu yang paling besar Anugerah yang paling besar Yang Allah akan berikan Kepada seorang da'i Itu Allah akan berikan Hidayah kepada seorang da'i Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada seorang da'i Nur hidayah Yang sempurna Terang bener Sehingga dengan nur hidayah Tersebut Dia akan bisa melihat Manfaat-manfaat Amal sore Dan juga Kerugian-kerugian Amal yang buruk Mulai akan kelihatan oleh dia Dengan adanya nur hidayah Yang ada di dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala Akan tambahkan kepadanya Manfaat-manfaat Amal yang baik Intinya Kita wujudkan dalam diri kita Empat perkara Maka kita akan lihat Kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Bersama kita Kemudian dengan Kudrat Allah Dengan pertolongan Allah Maka Urusan-urusan istimai kita Inferensi kita Akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyelesaikan Masalah-masalah mereka Demikian juga Allah Akan menyelesaikan Masalah-masalah kita Bersahir Yusuf Rahim Bawah mengatakan Orang buat da'wah Meniru manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia Tidak yakin Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dia adalah Orang pasir Untuk itulah Kita harus yakin Bahwa pertolongan Allah itu Benar adanya Dan pertolongan Allah bersama Orang da'wah Karena itulah Kita buat usaha Dan sebuah perkara Maka kita bentuk Insya Allah Yaitu keluar 4 bulan Dan keluar 4 bulan Berulang kali Lagi Kita keluar 4 bulan Sampai akhir hayat kita Seandainya kita da'wah Setiap tahun 4 bulan Sampai akhir hayat kita Dan sebagai imbalannya Allah berikan keyakinan Yang benar kepada hati kita Ini adalah satu Perniagaan yang sangat Murah sekalian Sahabat mereka Belajar iman Dengan dibakar Di atas barang api Besi dipanaskan Dan ditusukan Ke atas kepala mereka Dan mereka diseret Di atas tanah pasir Mekah muka romah Yang panas Para sahabat mereka Membina iman mereka Dengan cara mereka Terjun di dalam Mujahatah Dalam pengorbanan Mereka berenang Di lautan Mujahatah Di lautan pengorbanan Kita tidak seperti itu Hadis sekalian Kita ini orang-orang lemah Kita orang Islam Yang hidup Di abad 15 ini Hadis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita hanya Sudah keluar Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sambil keluar kita Bicara iman Da'wah satu dengan yang lain Dengan cara seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan membina iman kita Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan jalan kepada kita Jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala Bentangkan di hadapan Kita sangat mudah Hanya keluar 4 bulan Dengan keluar 4 bulan Hidupan kita berubah Total Yakin kita berubah Amal kita berubah Semua kehidupan kita Berubah Hanya dengan keluar 4 bulan Namun demikian Umat pun tetap masih belum mau Keluar 4 bulan Ada apa ya Ini amal yang paling mudah Kerja yang paling mudah ini Da'wah Menyajak manusia kepada Apa yang adalah Allah Flash Ya ampun Oblast Ya 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 Terima kasih.